Halo foodies, kembali lagi bersama Dapur Mama Dayan Hari ini kita lagi bikin tom yum foodies Bahan-bahannya juga sederhana banget Kita bisa bikin tom yum tanpa harus menggunakan udang foodies Ini bumbu-bumbu yang bakal kita gunakan untuk membuat kuah tom yumnya ya foodies Sebelum masuk ke video kita selanjutnya Jangan lupa di subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya ya Biar kita lebih semangat bikin videonya Lanjut ke proses masak Pertama-tama kita mau rebus dulu cabenya ya foodies Biar nanti tidak langung foodies Setelah itu kita tumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan Diantaranya cabai merah keriting, rawit domba, bawang putih dan juga terasi ya foodies Kita tumis sampai bumbunya ini agak tanak ya foodies Kemudian kita tambahkan 1 liter air Lalu kita rebus sampai airnya mendidih ya foodies Disini kita tidak menggunakan udang foodies Tapi kita menggunakan terasi biar lebih hemat dan gampang didapatkan ya foodies Ini airnya sudah mulai panas Kita masukkan serehnya foodies Jangan lupa serehnya itu digeprek dulu ya Biar aromanya itu lebih keluar Kemudian kita tambahkan juga daun jeruk Disini kita sobek-sobek juga daun jeruknya Biar lebih wangi ya foodies Kita aduk-aduk sebentar Sambil menunggu kuahnya mateng Kita potong-potong dulu topping yang tadi sudah kita siapkan foodies Potongannya terserah kita semua ya Boleh dipotong tiga atau berapapun Yang penting gampang dimakan foodies Kalau disini mama mau potong tiga Biar lebih kecil aja gitu foodies Kalau gede kan sudah susah masuk ke mulutnya ya Kemudian kita pisah-pisahkan juga jamur enoki-nya ya foodies Biar nanti tidak menumpuk di satu sisi foodies Ini tadi akarnya sudah kita buang dan sudah kita cuci Karena kuahnya sudah mendidih Kita masukkan bakso dan sosisnya terlebih dahulu ya foodies Kita masukkan pelan-pelan biar tidak tumpah Kita masak sampai nanti kuahnya ini benar-benar mendidih Dan toppingnya itu matang ya foodies Kemudian tambahkan lagi topping yang tadi sudah kita potong-potong foodies Ini sudah tercium banget ruangi khas dari tom yumnya foodies Selanjutnya kita tambahkan 1 sendok teh garam ya foodies Tambahkan juga 1 sendok teh benyedap Kemudian masukkan perasan jeruk lemon ya foodies Ini akan menambah rasa asem pada tom yumnya foodies Kita masukkan semuanya biar rasanya itu lebih nikmat ya foodies Kemudian kita tambahkan juga jamur enoki-nya Dan sawi yang sudah kita siapkan tadi foodies Kalau teman-teman mau tambahkan mie juga ini bisa ya foodies Nah ini dia tom yum yang tadi kita bikin foodies Rasanya itu seger, asem, pedas Pokoknya tercampur semua ya foodies Sampai bertemu kembali foodies di video selanjutnya See you Bye 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 bye